Nah ini lor setelah melalui tahapan penjidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari akhirnya menetapkan dua orang tersangko dugaan tindak pidana korupsi, pupuk subsidi. Kedua tersangko merupakan pihak pengecer kelompok tani di Kecamatan Muarotembesi. Gimana beritanya? Ini dia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari akhirnya berhasil mengungkat perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk subsidi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Setelah melalui serangkaian kegiatan penyidikan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari, Faris Rahman mengungkapkan dua orang tersangka ini yakni berinisial KA sebagai pengecer yang merupakan pemilik tokoh Tio Tani dan NA sebagai ketua gabungan kelompok tani. Keduanya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk subsidi, khusus di wilayah Kecamatan Muarotembesi. Dugaan tindak pidana korupsi ini yang kami tangani untuk khusus di wilayah Kecamatan Muarotembesi dan dilakukan oleh pengecer Tio Tani. Jadi pengecer Tio Tani ini wilayah kerjanya atau dia bisa menyalurkan pupuk berdasarkan penunjukan dari distributor itu wilayah kerjanya di Muarotembesi. Jadi baru yang paling kita temukan bukti yang paling terang di Muarotembesi nanti kemudian akan yang di wilayah-wilayah sendirinya. Faris Rahman mengatakan potensi kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka terhadap program pemerintah pusat ini diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Dimana dalam aksinya, pupuk subsidi dijual tersangka di atas harga eceran tertinggi kepada para petani yang tidak terdata dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau tidak berhak sebagai penerima. Sementara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, kedua tersangka telah dilakukan penahanan di lapas kelas 2 B Muarotembesi dan akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Subsidar Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yakni dengan ancaman pidana kurungan 20 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.